selamat menikmati berikut memakan gambaran disini dari Realme XT dan Redmi Note 8 Pro Realme XT dirilis pada tahun 2019 pada bulan September menggunakan OS Android 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 yang bisa di-update ke Android 10 memori-nya menyediakan 64 128 dengan mikrosby memiliki layar 6,4 megapiksel memiliki kamera 64 megapiksel dan memiliki baterai 455 Xiaomi Redmi Note 8 Pro rilis pada tahun 2019 pada bulan September menggunakan Android Android 9.0 dengan MIUI 10 memiliki kamera 64 megapiksel dan memiliki kamera 64 megapiksel berikut merupakan perbandingan antara kedua platform platform pertama kita menggunakan OS Android 9.0 Android 9.0 yang bisa di-update ke Android 10.0 chipset yang digunakan oleh Redmi Note 8 Pro adalah Mediatek Helio G19 dan chipset yang digunakan di Realme XT adalah Qualcomm Snapdragon 726 712 sedangkan CPU yang digunakan oleh Redmi Note 8 Pro adalah Octa-Core 2x2.05 GHz Cortex-A76 dan 6x2.0 GHz Cortex-A55 sedangkan MIUI XT menggunakan Octa-Core 2x2.0 GHz DPU yang digunakan oleh Redmi Note 8 Pro adalah Mali G76 MC4 dan Realme XT menggunakan Adreno 616 3 kelebihan dari Redmi Note 8 Pro yang pertama adalah layar layarnya layar BX70 buat kamu para pencinta game dan multimedia layar HP tentunya menjadi salah satu aspek utama yang harus dipertimbangkan saya perusahaan itu adalah capur pacu yang memiliki oleh Redmi Note 8 Pro yang menjadi salah satu kelebihan lain dari Redmi Note 8 Pro untuk para penggunanya agar lebih mudah dalam bermain game yang ketinggalan adalah kamera E18AC bukan hanya mampu mendukung aplikasi gaming penggunanya tidak tapi Redmi Note 8 Pro sudah mengusung konfigurasi buat kamera untuk kebutuhan fotografi, video, video penggunaan berikut merupakan desain dari Redmi Note 8 Pro 3 kelebihan dari Redmi Note 8 Pro 3 kelebihan dari Redmi Note 8 Pro yang pertama adalah kamera 64MP custom D231 A1 mengusung konfigurasi buat kamera yang banyak diadopsi oleh HP HP pada zaman sekarang Redmi Note 8 Pro kamera utama 64MP 64MP yang menjadi salah satu penggunaannya untuk dalam bidang video dan fotografi yang pertama adalah capur pacu yang memiliki yang diberikan dari Redmi Note 8 Pro yaitu prosesor custom AC08Z untuk gaming dan perusahaan aduknya memakan elektron yang banyak capur pacunya menjadi salah satu pasir yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum membeli HP baru ini merupakan salah satu kelebihan yang paling menonjol dari Realme HD yang ketiga adalah layar layar custom 1B950 di sektor layar Realme HD mengadopsi layar super AMOLED Full HD Plus seluas 6,4 inci yang memiliki resolusi 1080 x 2390 pixel berikut merupakan perbandingan hasil dari chipset sektor A75 dari kedua chipset yang bisa dapat dalam kedua smart phone lagi yaitu yang pertama chipset G20T Redmi Note 8 Pro yang diberikan oleh Redmi Note 8 Pro lebih umpul ketimbang dari chipset PMXT ini berikut merupakan perbandingan kapasitas yang diberikan masing-masing kita dan support dan support yang diberikan oleh G90T yaitu Redmi Note 8 Pro yang lebih umpul ketimbang setelah perbandingan 712 Sekian termenasi Awapillah ada salah kata Saya mohonlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsu